Seorang Lansia di wilayah Gunung Cariu, RW 6, Kelurahan Cibunigulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Matoto, berbahagia karena bisa berkurban tahun ini. Ia mengikuti tabungan kurban bersama warga di wilayah tempat tinggalnya. Setiap hari, Makoto menyusikan 10.000 rupiah dari penghasilannya sebagai pedagang keliling. Inilah Matoto atau Akrab Disapa Warga Makoto. Lansia berusia 74 tahun ini masih nampak bugar di usianya yang sudah tua. Makoto merupakan seorang warga di wilayah Gunung Cariu, RW 6, Kelurahan Cibunigulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sehari-hari Makoto berjualan keliling menjajakan dagangan seperti lontong dan aneka gorengan hingga makanan lainnya. Usaha ini sudah ia geluti puluhan tahun lamanya. Dalam sehari, rata-rata Makoto bisa mendapatkan lebih kurang 40.000 rupiah. Bekerja usai dirinya sholat subuh hingga pukul 9 pagi. Keuntungan 40.000 miliknya ini 10.000 rupiah ia sisikan untuk menabung kurban yang sudah ia lakukan sejak Desember 2023 lalu. Alhasil, di tahun ini, Makoto bisa berkurban sapi bersama warga lainnya. Selamat pagi bersama warga. Tabungan kurban ini merupakan program yang digagas panitia kurban DKI Masjid Jamil Nurul Fawah. Semangat Matoto untuk menabung kurban, memberikan kesan yang positif kepada warga lainnya untuk bisa mengikuti hal yang serupa. Saya berinisiasi merintis dengan tokoh masyarakat, ketua DKM untuk tahun sekarang, maka diadakan tabungan kurban. Untuk pesertanya sendiri selaku Makoto yang sangat bangga sebagai sekretaris saya, karena Makoto bisa menginspirasi untuk warga setempat. Sekiranya Makoto usia sudah lanjut, 74 tahun, karena Makoto itu tidak ingin menggantungkan hidupnya kepada anak. Rezeki menambahkan program positif ini akan terus berlanjut setiap tahunnya, dan masyarakat yang tertarik ikut serta menabung untuk kurban di tahun selanjutnya pun diharapkan bisa meningkat.